Ya, janji dan janji selalu terucap saat calon gubernur menemui warga. Saat berkunjung ke kota Salatiga, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi berjanji akan membantu meningkatkan potensi olahan singkong agar menembus pasar internasional. Sementara calon gubernur Banten, Ayrin, berjanji akan membantu permodalan bagi pelaku UMKM muda. Calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa, mendatangi pabrik rokok dan bertemu purnawirawan TNI di Batang, Jawa Tengah. Cagup nomor urut 1 ini mendengarkan keluhan buruh rokok Batang dan mendapatkan dukungan dari purnawirawan TNI serta warga Batang. Saat berkampanye di kampung Singkong, Ledok, kota Salatiga, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi berjanji akan membantu meningkatkan potensi olahan singkong menembus pasar internasional. Sejumlah artis hadir dalam apel akbar relawan pendukung Andra Sonidim Yati Natakusuma di Pandeglang, Banten. Relawan Andra Soni yang merupakan sosok sederhana. Saat melakukan pelusukan ke kawasan Solear, calon Bupati Tangerang, Meishal Rashid yang didukung Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES menjanjikan membantu warga dalam mencari kerja. Langkah yang akan dilakukan membuka pendidikan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan mempermudah izin investasi. Calon gubernur Banten Airin Rahmidiani menghadiri konsolidasi relawan Himpunan Taruna Muda Kopi Hitam di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Di hadapan ratusan relawan, Airin berjanji akan membantu permodalan bagi pelaku UMKM Muda. Dari Banten dan Jawa Tengah, tim Liputan melaporkan.